Persiapan menghadapi libur lebaran juga dilakukan oleh PT KAI Divrei II Sumatera Barat. Pada musim lebaran ini, 1444 hijriah, PT KAI Divrei II Sumatera Barat menyiapkan 122.284 tempat duduk dan 189.476 tiket. Vice Presiden PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Sofan Hidayah, saat memimpin apel gelar pasukan posko angkutan lebaran KAI beberapa waktu lalu menyebut, Seperti tahun sebelumnya, lonjakan penumpang baru akan terjadi pada H plus satu lebaran. Selain itu, pada periode lebaran 2023 ini, KAI juga mentargetkan zero kecelakaan terutama pada perlintasan-perlintasan sebidang. Selain mengimbau pengendara untuk berhati-hati, PT KAI juga menambah personel yang akan menjaga titik-titik yang dinilai rawan. Vice Presiden PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Sofan Hidayah, menambahkan, untuk kota padang perlintasan sebidang telah diminimalisir dengan pembangunan jalan inspeksi. Namun perlintasan sebidang saat ini banyak tersebar di padang pariaman. Jadi kita di Sumatera Barat, kereta api Sumatera Barat itu berikut berpartisipasi di posko angkutan lebaran tahun ini dalam rangka mengamankan para pemudik yang datang ke Sumatera Barat dan termasuk nanti akan kebaliknya. Kalau dari sisi perjalanan kereta api, kita masih relatif sama dengan perjalanan kereta api selama ini. Dan selama ini kita ada KAI Pinua, ada KA Aminek, ada KA Aminek, itu tetap operasi seperti hari-hari biasa. Karena kapasitasnya ya sama-sama juga dengan sebelum-sebelumnya. Kita konsentrasi di perlintasan-perlintasan sebidang yang sangat banyak di wilayah Sumatera Barat, karena itu menjadi titik rawan. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Dirut kami, Dirut KAI, itu harus kita jaga supaya di angkutan lebaran tahun ini zero exit. Jadi pemudik datang ke kampung halaman dengan nyaman, selamat, tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan, terutama di perlintasan sebidang. Pada tahun ini KAI menetapkan periode angkutan lebaran selama 19 hari dari 14 April sampai 2 Mei 2023. Sementara itu ada sebanyak 12 lokomotif, 14 kereta, 3 KRD yang akan digunakan untuk 2 trainset kereta api Sibu Nuang, 1 trainset kereta api Minangkabau Express, dan 1 trainset kereta api Lembah Anai yang siap dioperasikan selama lebaran.